Samsung udah tepat ya buat ngilangin seri Galaxy A7. Karena waktu dulu aja ya, waktu masih ada zamannya seri J, menurut saya seri A7 tuh selalu nanggung ya, selalu overpriced. Dan ketika si seri Galaxy A7 tuh udah gak ada, sekarang si Galaxy A34 dan A54 tuh lebih leluasa ya, gak saling senggol. Gak kayak pendahulunya, A33 sama A53. Spesifikasi Galaxy A33 dan A53 tuh pake chipset yang sama. Terus biar marginnya kerasa lebih besar, seri Galaxy A33 tuh gak dikasih always on display. Sebuah hal yang agak konyol. Nah sekarang bedanya cukup kerasa ya, A34 dan A54 tuh gak saling senggol kayak duo pendahulunya. Margin atau perbedaannya tuh cukup kerasa dan reasonable. Lalu pasti muncul satu pertanyaan, mending mana ya? Apakah Galaxy A34 atau Galaxy A54? Apakah kita tuh worth it ya buat nambah 1 juta buat beli yang lebih mahal? Oke, disini Fadi langsung aja kita compare. Yang pertama bahas desain sesuai preferensi. Ada yang bilang material kaca tuh lebih bagus ya, yang sebenernya itu tuh relatif. Iya emang, bagian belakang kaca di A54 tuh lebih keliatan kece ya. Kerasa premium ya, feel genggamannya juga. Namun kalau kita gak pake casing, terus ponsel tuh jatuh. Galaxy A34 bakal lebih kuat karena bodi belakangnya tuh plastik ya. Yang dimana gak akan pecah. Emang feelnya murahan, tapi finishing yang dikasih tuh lebih enak ya, dikasih sentuhan matte. Jadi gak gampang nyempel sedik jari dibandingkan Galaxy A54. Galaxy A34 tuh lebih cocok buat kalian yang prefer ke sebuah ponsel dengan bodi yang bongsor ya. Sedangkan A54 tuh lebih compact ukurannya. Selebihnya sama aja ya, kayak sama-sama rating IP67, slot microSD-nya tuh di SIM kedua, dan sama-sama punya sistem haptic feedback getar yang nyaman. Kalau saya disuruh milih, tentu saya pilih Galaxy A54 ya. Bukan karena berbahan kaca belakangnya, tapi lebih kepada feel genggamannya ya, lebih compact. Soalnya saya tuh lebih mentingin feel genggamannya gimana ya, dibandingkan masalah materialnya. Yang kedua, sektor layar. Nah, barulah urusan layar kerasa berbeda. Pertama dari desain tentu ya, Galaxy A34 masih kelihatan ketinggalan ya dengan Infinity-U yang dipakai berkali-kali di pendahulunya. Ukuran Galaxy A34 juga lebih besar 0,2 inci ya. Biasanya kan seri A3 tuh lebih kecil ya, dibandingkan A5 atau A7. Sekarang lebih besar. Jadi kalau misalkan dipakai nonton tuh kerasa lebih luas ya. Lebih luluasa. Keduanya sama-sama pake panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus juga. Refresh rate-nya sama juga, 120Hz. Namun ada yang berbeda ya, yaitu masalah kualitas warna. Galaxy A34 tuh udah didukung color gamut yang luas dan hadir HDR10+. Sedangkan A34 gak punya kedua hal itu. Yang secara tampilannya, kalau disidik-sidik banget, memang terlihat. Galaxy A34 tuh punya warna yang gak se-pop up Galaxy A54 ya. A54 juga udah bisa nonton konten HDR tentu. Jadi terlihat ya masalah kualitas warnanya. Kalau secara sensitivitas sih gak ada masalah ya. Sama-sama oke. Termasuk keduanya tuh tentu udah ngedukung aloe sound display. Dan keduanya juga udah disupport dual speaker yang sama-samernya. Lalu ketiga, fitur dan dukungan. Untuk fitur jangan khawatir ya. Baik software ataupun hardware sama-sama lengkap. Namun ada sedikit perbedaan ya di hardware-nya. Bluetooth-nya emang sama-sama udah versi terbaru ya 5.3. Sama-sama juga udah ngedukung modem 5G. Tapi wifi di A54 lebih baik karena udah versi 6 ya. Sedangkan A34 masih versi 5. Dan urusan update software-nya tuh sama-sama baiknya ya. Karena kedua ponsel ini tuh dapat update Android sampai 4 kali. Yang berarti masih bisa menikmati Android 17 dengan update security patch sampai 5 tahun. Sebuah hal yang belum dikelahkan ya oleh seri mid-end brand lain. Kalau misalkan kalian tuh doyan ngoprek Android kayak routing, custom room, ganti kernel, dan lainnya. Jangan pilih kedua ponsel ini. Karena kedua chipset di ponsel ini tuh nggak bersahabat ya dalam hal oprek kayak gitu. Jadi sumber daya oprekannya tuh terbatas ya. Kalaupun ada, biasanya tuh susah. Dan kalau misalkan kalian tuh kegeh ya pengen ngotot ngoprek kedua ponsel ini, hati-hati. Karena misalkan katakanlah udah ngerouting kedua ponsel ini. Lalu pengen dibalikin ke awal ya, pengen dibersihin semuanya. Bakal ada bekasnya, bakal ada cacatnya. Yaitu si sistem keamanan knox udah nggak jalan lagi ya permanen. Dan juga garansi langsung angus. Efeknya sih keamanan knox nggak jalan tuh apa? Nah efeknya itu kita nggak bisa menikmati beberapa fitur dari Samsung bawaannya. Katakanlah secure folder, terus ada Samsung health juga nggak bisa dipakai. Jadi ya sayang aja gitu. Oke jadi jangan pilih kedua ponsel ini. Atau lebih tepatnya jangan pilih Samsung kalau kalian misalkan doyan ngoprek. Routing, custom room, dan sejenisnya. Lalu yang keempat, experience yang berbeda. Nah untuk experience-nya di kedua ponsel ini tuh udah ada yang berbeda pasti. Yang pertama dari segi pengaruh fisik ya. Tentu saya lebih suka nyamannya di Galaxy A54 tadi ya. Karena lebih compact. Yang membuat saya saat berselancar di dunia maya, belas pesan, dan hal lainnya tuh lebih dapet di A54. Ditambahkan tadi ya, kualitas warna yang disajiin tuh lebih enak dilihatnya. Tapi terlepas ukuran fisik, kedua ponsel ini tuh dapat mengeksekusi One UI 5.1 dengan baik ya. One UI versi 5 tuh emang beneran jauh lebih enteng dibandingkan versi sebelumnya. Penggunaan keseharian, multitasking, banyak aplikasi, kerjaan berat, bukan game. Kedua ponsel ini bisa bekerja dengan baik. Namun, masalah suhu tuh berbeda. Di Galaxy A34 tuh lebih adem sumunya dibandingkan A54. Galaxy A54 tuh lebih panas. Gak sepanas A53 atau Galaxy A52s ya. Tapi tetap lebih adem di A34. Lalu secara teori ya, performa di Galaxy A54 tuh lebih kenceng ya. Dengan si Exynos 1380-nya dibandingkan Galaxy A34 dengan Dimensity 1080. Tapi secara praktiknya tuh lebih stabil di Galaxy A34. Karena ada pengaruh dari mana jemen suhu yang lebih baik tadi. Kalau diibaratkan sih kayak motor ya, si A54 tuh kayak suka nge-gaspol gitu, kenceng. Tapi sesekali speednya tuh turun ya. Gak sering tapi. Nah kalau Galaxy A34 tuh gak sekenceng si A54-nya, tapi dia lebih stabil kecepatannya. Masalah optimalisasi aplikasi dan game pun berbeda ya. Di A34 secara teori lebih baik. Katakanlah PUBG setengah grafis tuh lebih tinggi ya, dibandingkan A54. A54 tuh harus nunggu update-nya biar pengen kaya Galaxy A34 atau lebih. Hal ini karena MediaTek tuh ya banyak dipakai ponsel lain. Sehingga para developer aplikasi dan game tuh gampang optimalisasiin software mereka gitu. Sedangkan Exynos, terutama Exynos 1380 tuh ya cuma di Samsung. Jadi proses optimalisasi tuh butuh waktu dibandingkan A34 yang pake MediaTek Dimensity 1080. Nah makanya kalau kalian tuh liat promosi-promosi si Galaxy A34, kalian bakal nge-notice ya Samsung berani nulis 6nm super fast gaming prosesor. Dan sekali lagi saya tekankan ya, takutnya masih ada yang salah nangkep. Galaxy A54 tuh bukan jelek ya. Nggak jelek kok, dipake Intense tuh bisa. Apalagi gaming. Karena kan secara teori tuh dia 1112 sama Snapdragon 778G. Yang dimana porsi kemampuannya tuh lebih luas dibandingkan Galaxy A34. Hanya saja, dia butuh banget optimalisasi software-nya. Cepat atau lambat itu tergantung Samsung dan para developer software-nya. Dan bisa atau enggak nandingin Dimensity 1080 dalam optimalisasi secara keseluruhan, secara teori ya, jelas bisa. Tapi tentu dong, beli ponsel nggak cuma buat gaming doang. Di sini, Galaxy A54 tuh punya kelebihannya di sektor daya tahan baterai. Dengan pemakaian yang sama ya, kayak buka banyak aplikasi, muli tasking, main game, dan sebagainya. Galaxy A54 bisa ngasih screen on time lebih dari 8 jam. Sedangkan A34 tuh cuma 6 jam. Dengan keduanya yang menyisakan baterai sampai 8% ke bawah ya, enggak sampai mati total. Jadi walaupun kecepatan si Galaxy A54 tuh belum terlihat jelas, masalah daya tahan baterai tuh udah jelas ya, cukup solid. Apalagi nanti setelah update mendatang. Oke, lalu gimana nih masalah urusan foto dan videonya? Nah, si Galaxy A54 punya kelebihan di sini ya. Enggak semata-mata punya resolusi kamera tinggi doang. Kita lihat gambar pertama ini ya, sekilas enggak ada perbedaan jauh. Sama-sama oke, namun kalau diperhatikan baik-baik, si Galaxy A54 tuh punya tone warna yang lebih cool dibandingkan A34. Beranjak ke gambar kedua, sekilas juga sama aja. Tapi kalau diperhatikan lebih baik, tembok putih di rumah ujung di Galaxy A34 tuh tampak lebih putih. Sedangkan Galaxy A54 terlihat lebih kotor ya, yang mengartikan algoritma A34 tuh lebih memainkan gambarnya supaya terlihat lebih kinclong dan berujung kurang natural. Hal ini semakin kelihatan kalau kita ngambil objek manusia. Si kulit tuh kelihatan dimulusin, kerutan-kerutan lebih enggak kelihatan, padahal settingan kedua kamera tuh sama aja. Tekstur baju di Galaxy A54 juga lebih kelihatan ya. Tone warna juga lebih natural di A54. Kalau bokeh dan aspek lainnya cukup sama aja. Ultra-wide-nya juga di A54 tuh kembali terlihat lebih menangkap cahaya banyak ya. Di background-nya, terlihat si contour background tuh lebih terlihat di Galaxy A54 dibandingkan A34 ya. Karena kalau di A34 tuh kelihatan lebih hitam. Di Galaxy A34 tuh berusaha meningkatkan cahaya objek di depannya aja yang mengakibatkan muka saya tuh lebih kelihatan putih dibandingkan A54. Lagi-lagi kalau backlight tuh, Galaxy A54 bisa mengisolir cahaya berlebihan di belakang dengan lebih baik. Yang efeknya ke objek di depan tuh terlihat lebih cerah. Nah, beranjak ke objek indoor cahaya agak memumpuni, Galaxy A54 tuh bisa meminimalisir noise lebih baik ya dengan mempertahankan detail yang ada. Tapi sebenernya Galaxy A34 tuh nggak bisa dikatakan buluk atau nggak layak ya kameranya tuh. Mengingat perbedaan harganya, Galaxy A34 tuh harus diapresiasi ya. Khususnya kalau kondisi optimal bisa cukup bersaing. Katakanlah gambar kucing ini ya. Overall, A54 memang bisa menangkap gambar lebih bagus, detailnya lebih keluar, dynamic range-nya lebih nonjok. Namun saya lebih suka Galaxy A34 yang bisa mengambil gambar dengan temperatur lebih hangat yang mempertahankan juga warna buluk kucing tuh enak gitu dilihatnya. Ingat ya, suka dan bagus tuh beda. Kalau kalian tuh lebih suka warna yang nonjok, A34 tuh lebih oke ya. Bisa dilihat gambar tanaman ini. Hijau di Galaxy A34 tuh menjadi lebih tinggi ya setorasinya. Jadi cocok buat kalian yang suka dengan model warna seperti ini. Fokusnya juga di Galaxy A34 cukup kompetitif ya dengan A54 yang membuat bokeh yang dihasilkan juga gak berlebihan dan gak kurang. Yang saya suka di Galaxy A34 tuh lebih terhadap temperatur yang disajiin sih. Temperaturnya tuh lebih warm ya, tapi gak berlebihan. Lalu seringnya, gak selalu ya. Kalau misalkan objek bukan manusia, gambar yang terlihat tuh lebih natural dibandingkan A54. Seringnya ya, bukan selalu sekali lagi. Walaupun dynamic range-nya tuh kalah dan overall lebih bagus di A54. Jadi kalau misalkan objeknya bukan manusia, ya Galaxy A54 tuh terkadang memang masih kurang konsisten ya di masalah warna. Galaxy A54 tuh kasusnya temperaturnya sering terlalu cool ya kalau objek bukan manusia. Yang sebenarnya hasil yang gini tuh lebih enak di post-editingnya. Dan terakhir kalau misalkan low light dan objek manusia, Galaxy A54 tuh dengan OIS-nya lebih mudah digunakan ya. Galaxy A34 tuh lebih sulit buat menangkap cahayanya dan detail yang ada pas low light. Harus lebih steady sih kalau misalkan pakai A34 kayak gini. Kalau enggak jadi blur. Termasuk kalau ultrawide-nya. Nah, kalau selfie-nya, A34 tuh lebih kompetitif ya. Memang iya, masalah detail dan kenaturalan tuh masih menang di A54. Hanya saja kalau backlight, karena algoritma A34 tuh lebih penting objek manusia cerah, jadinya lebih enak dilihat A34. Walaupun memang kerutan di muka menjadi hilang. Kalau kondisi optimal pun saya lebih suka A34 sih. Walaupun sekali lagi, A54 terlihat lebih natural. A34 tuh detailnya kelihatan lebih dirajemin, tapi enggak berlebihan. Sedangkan A54 detailnya terlihat apa adanya. Secara objektif juga memang A54 tuh kelihatan lebih bagus. Tapi yang buat saya agak suka tuh, ya masalah temperatur warna tadi ya di A54. Bokehnya juga lebih apik di A34 sih. Nyeleksi antara objek depan dan belakang tuh lebih baik. Tapi kalau low leg, A54 masih lebih baik sih. Kayak kamera belakang ya. Jadi masalah foto tuh, walaupun secara overall A54 lebih bagus, namun dalam beberapa hal A54 masih belum konsisten, dan A34 bisa mengambil perhatian saya kalau objeknya bukan manusia dengan kondisi lingkungan yang optimal. Nah, kita masuk videonya nih. Overall no debat lah. Depan dan belakang lebih oke di Galaxy A54 setiap sisi. Ini saya ambil di mode 1080p ya. Keduanya ponsel ini tuh bisa pindah-pindah ke semua lensa pas record video. Kecuali di A34 kalau misalkan 4K, nggak bisa ke ultrawide waktu rekam video. Di harga 4 jutaan menurut saya, buat sektor video, A34 unggul sih. Kalau fotografi di harga 4 jutaan tuh memang lumayan berat lawannya. Oke, ini kamera depannya 1080p ya, 30 fps. Dan ini pokoknya semuanya tadi setting 1080p 3 fps. Karena kalau misalkan 4K, dia nggak bisa pindah-pindah kamera yang buat si A34. Dan kalau misalkan 60 fps 1080p, keduanya nggak bisa pindah juga. Dan ini kamera depannya sih sekilas di beda layar. Nanti saya pastiin di layar PC di layar yang sama. Ini sih sekilas tone warnanya beda sih ya. Kalau misalkan si A34 tuh kelihatan coklat ya, lumayan natural gitu. Tapi kalau misalkan yang A54 agak diputihin sih. Oke. Dan kalian bisa lihat ya nanti mana yang bagus gitu. Sekilas sih kalau misalkan backlight belakang, si A54 bisa nggak handal dengan baik ya, karena nggak overexpose belakangnya. Sedangkan A34 overexpose. Dan kalau misalkan masalah kestabilan, lumayan stabil sih. Oke. So sekali lagi Samsung melakukan pilihan yang tepat ya buat bubarin trio seri A yang kuat antara A3, A5, dan A7. Jadi duo tuh cukup ya. Seperti A34 dan A54 sekarang. Ini keputusan yang tepat. Nggak saling senggol. Dan margin yang ada pun nggak sebatas pilihan harga lebih mahal atau murah doang. Margin yang ada tuh nggak maksain. Kalau kalian mentingin performa dan suhu stabil dengan bonus layar yang lebih besar, A34 pilihannya. Di segmen 4 jutaan juga videonya di A34 tuh cukup unggul, walaupun di fotografi 4 jutaan tuh berat-berat lawannya. Tapi kalau kalian tuh lebih mentingin kamera yang renyah banget, mau foto ataupun video, kualitas layar yang lebih baik, dan baterai yang lebih awet, Galaxy A54 pilihannya. Dan jangan khawatir ya, masalah fitur tuh sama-sama lengkapnya, dan masalah dukungan software juga sama baiknya. Jadi, sekian aja ya. Video compare kali ini, kalau misalkan ngerasa kurang jelas, kalian bisa nonton masing-masing review dari kedua ponsel ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau kurang jelas, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out. Sub indo by broth3rmax